Radang sendi atau artritis adalah peradangan yang terjadi pada satu atau beberapa sendi, sehingga menyebabkan sendi menjadi kaku dan sulit untuk digerakkan. Radang sendi bisa dialami oleh semua golongan usia, termasuk remaja dan anak-anak. Namun, kondisi ini paling sering terjadi pada orang berusia di atas 65 tahun. Radang sendi bisa disebabkan oleh beragam hal. Salah satunya adalah penumpukan kristal asam urat yang dikenal dengan goat artritis. Penyebab radang sendi berbeda-beda Berdasarkan penyebab, radang sendi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama jenis osteoartritis. Osteoartritis adalah radang sendi yang disebabkan oleh penipisan dan kerusakan tulang rawan. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya kegesekan langsung antar tulang. Jenis yang kedua, Rheumatoid Arthritis Rheumatoid Arthritis adalah radang sendi yang disebabkan oleh penyakit autoimun, yaitu sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri. Jenis yang ketiga adalah Reactive Arthritis Reactive Arthritis adalah radang sendi yang disebabkan oleh reaksi peradangan yang terjadi di bagian tubuh yang lain. Kondisi ini sering dipicu oleh infeksi bakteri yang terjadi di saluran kemih. Jenis yang keempat, Septic Arthritis Septic Arthritis adalah radang sendi yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur pada sendi. Dan jenis yang terakhir adalah Gout Arthritis Gout Arthritis adalah radang sendi yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat di dalam sendi. Dan pria lebih beresiko terserang penyakit ini. Gejala radang sendi Gejala radang sendi umumnya akan menimbulkan gejala berupa nyeri dan kaku pada sendi, pemengkakan pada sendi, keterbatasan gerak sendi, kemerahan dan rasa hangat pada sendi, mengecilnya ukuran otot di sekitar sendi, dan penurunan kekuatan otot di sekitar sendi. Pengobatan radang sendi bertujuan untuk mengatasi penyebab, meringankan gejala, serta memperbaiki fungsi sendi agar penderita bisa tetap beraktifitas secara normal. Dan kami akan merekomendasikan obat herbal yang bisa mengatasi masalah persendian dan tulang, termasuk juga keluhan radang sendi. Ini dia produknya. Senipit kapsul secara tradisional digunakan untuk membantu meredakan nyaris sendi akibat asam urat, termatik, dan pegalinu, serta membantu menegarkan dan menghangatkan badan. Senipit kapsul terbuat dari bahan-bahan herbal alami pilihan antara lain jahe merah, kayu manis, daun salam, sambiloto, dan buah pinang. Nah, berikut hasil dari senipit kapsul. Dan teranya, meredakan nyaris sendi, mengatasi radang sendi, mempercepat penyembuhan patah tulang, mencegah pengapuran sendi, mengatasi dan mencegah asam urat, mengempiskan bengkak karena radang sendi, mencegah keropos tulang atau pengapuran tulang, sebagai pelomas persendian, mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sendi, memberi nutrisi optimal pada sendi, mengobati cedera pada sendi, dan membantu menyembuhkan keseleo. Kalian tidak perlu memikirkan kelegalitasan sendi pit kapsul, karena sendi pit kapsul telah memiliki legalitas resmi dari PPOM, dan sertifikat halal dari MUI. Untuk harga sendi pit ini dibanderol dengan harga yang terjangkau, yakni Rp95.000 per botol. Bila kalian minat akan produk sendi pit kapsul, silahkan ikuti langkah pemesanan berikut ini. Ketik ifi, strip kyet, jumlah pemesanan, nama, alamat lengkap, dan nomer handphone Anda, lalu kirim ke 081-324-731-808. Nah, perlu diingat, ifi, strip kyet adalah kode produk yang wajib Anda cantumkan saat pemesanan, agar tidak ada kekeliruan dalam proses pengiriman. Nah, kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi video ini agar mempermudah dalam metode pemesanan, karena link tersebut akan ditujukan ke format pemesanannya langsung. Jadi, tunggu apa lagi? Silahkan pesan sendi pit kapsul sekarang juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.